Pernikahan mewah Risi Fabian dan Mahalini menyita perhatian netizen sepanjang pekan ini. Rangkaian pernikahan mulai dari opacara mempamit di kediaman Mahalini di Bali hingga proses akar nikah dan pesta resepsi tak luput jadi sorotan. Namun sepertinya tak cuma pasangan Risi Fabian dan Mahalini saja yang menjadi omongan netizen, melainkan ayah anda iki komedian Sule. Sejak momen opacara mempamit di Bali hingga acara resepsi penikah Risi Fabian dan Mahalini di Jakarta, kekasih Sule, cantikah Fausiah tak pernah absen. Bahkan, saat opacara mempamit Santia Fausiah mengenakan pakaian senada dengan keluarga inti dan duduk di antara keluarga Sule. Begitu pula ketika acara akan nikah sampai pesta resepsi penikahan, Santika eksis menampingi Sule kemanapun. Rupanya hal itu pula yang menjadi perhatian netizen, termasuk mencuri perhatian salah seorang sahabat Sule, aktor Diki Chandra. Diki Chandra mengaku dituju langsung oleh Sule untuk menjadi perwakilan keluarga besar dalam rakaian acara kemarin. Kedekatan Diki Chandra dan Sule sendiri memang sudah terjalin lama. Maklum keduanya juga sama-sama seniman dari tanah Sunda. Sangat dekatnya Diki Chandra mengaku tak sungkan menanyakan hal pribadi kepada Sule, tentu yang itu bersama Santika. Saya bercanda kapan nyusul, kata Diki Chandra saat menjadi pengisi pada acara pernikahan Sule yang tentunya yang dimaksud adalah pernikahan dari Miki dan Mahalini dituju langsung oleh sang ayah, yaitu si Sule. Lebih lanjut tentang hubungan itu menjadi perbincangan publik, di mana kembali Sule memang sudah dua kali gagal dalam pernikahan. Tentunya, maka ini akan menjadi pernikahannya yang ketiga kali. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Mahalini dan sang suami Rishi Fabian Laga, penikar mereka berjalan lancar. Keluarga dan handai tolan hadir di hari bahagia mereka. Tak terkecuali, Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iriara Jokowi yang bersedia meluangkan waktu untuk memenuhi undangan. Namun, ada harga yang harus dibayar. Mahalini mengeluh rahanginya sakit imbas kebanyakan nyengir karena bahagia menyambut tamu. Rahangku masih sakit dari dua hari lalu, kalau makan gak bisa huyah benar gagaran nyengir mulu, kata Mahalini lah harca. Sebagai informasi, Rishi Fabian menikahi Mahalini pada Jumat pekan lalu dengan mahar berupa uang tunai Rp10.50.000 dan logam mulia Rp20.000 dan Rp24.000 dibayar tunai. Iki sahapan suami Mahalini menyampaikan ijab kabul dalam sekali tarikan nafas. Saksi menyalakan ijab kabul tersebut sahas sekaligus menandakan Iki resmi menyandang status suami wanita asal Bali tersebut. Setelah disibukan dengan momen pernikahan, kini Rishi Fabian dan Mahalini tampaknya berpergian menikmati momen pengantin baru. Hal itu diketahui dari postingan instastory Rizky Fabian yang merunjukkan foto sang istri sedang berada dalam pesawat. Tak dijelaskan tujuan mereka, kemungkinan pengantin baru tersebut berbulan matuh ke suatu tempat. Kisah asmaranya dari Rishi Fabian dan Mahalini sampai kental kejejang pernikahan itu tak lepas karena peran Siva Magnolia juga. Hal itu terungkap di channel Youtubenya Arman Maulana. Rizky Fabian kepada Arman menyampaikan kalau dirinya minta tolong Siva untuk menyampaikan salam kepada Mahalini. Mahalini dan Siva merupakan sahabat mereka saling kenal karena sama-sama mengikuti ajang Indonesian Idol. Kali itu Iki dan Siva Magnolia terlibat dalam sebuah proyek single duet sehingga mereka cukup akrab. Hingga akhirnya pertemuan terjadi, Iki Mahalini dan juga terus mendekati. Kepada Arman juga menyampaikan kegagumannya kepada penyanyi wanita itu sebagai wanita pekerja keras. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Usai resmi menjadi pasangan suami istri, Rizky Fabian mengungkap keinginannya ingin punya 12 anak dari Mahalini. Kuyunan Rizky Fabian pun langsung di sekamat sang istri. Sebelumnya, pasangan muda Rizky Fabian dan Mahalini Raja sudah resmi menjadi pasangan suami istri usai dikelar Jumat 10 Mei 2024 pagi. Berbagai rakyat acara pun dikelar sebelum prosesi hijab tabul dilangsungkan. Mulai dari acara mempamit di Bali, di kediaman Mahalini hingga acara pengajian di kediaman Rizky Fabian. Akan nikah dan pesta penikahan Rizky Fabian dan Mahalini pun dikelar mewah dan meriah di Hotel Raffles Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah menikah, Rizky Fabian dan Mahalini ingin segera punya anak. Tak tanggung-tanggung, Rizky Fabian semula berharap memiliki 12 anak setelah menikahi Mahalini. Mau punya 11 sama pemain ganti satu, kata Rizky Fabian sambil tertawa. Seketika, mengungkapkan ingin mempunyai 12 anak Rizky Fabian dipukul Mahalini. Rizky Fabian segera melalui ucapannya dengan mengatakan hanya menginginkan 2 anak dengan Mahalini. 2 anak saja cukup ujar Rizky Fabian. Ya, 2 anak saja, lanjut Mahalini. Rizky Fabian memang meminang Mahalini dengan mahal berupa logam mulia sebesar 20 dan 24 gram, dan uang tunai Rp10.050.000 atau Rp10.000.000 yang tentunya Rp50.000, seperti yang dimaksud. Acara resepsi yang dihadiri Presiden Joko Widodo, secukurlah seribitas dan jebelan Indonesian Idol. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe dan juga dinyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Masalah Rizky Fabian dan Mahalini memang baru saja dikabarkan menikah. Rizky Fabian dan Mahalini menikah pada Jumat 10 Mei 2024. Pernikahan Rizky Fabian dan Mahalini pun rame diperbincangkan publik. Pasalnya, pernikahan itu digelar mewah dan meriah. Sedilat artis papan atas pun banyak yang diundang ke pernikahan tersebut. Bahkan, Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi juga turut hadir menyaksikan pernikahan Mahalini dan Rizky Fabian. Namun siapa sangka, baru sehari menikah, rumah tangga Rizky Fabian dan Mahalini sudah diramal oleh seorang paranormal. Di unggahan, ada paranormal yang kerap disapa di desain Nyai Ratipul tampak mengunggah foto. Foto itu menampilkan potret pernikahan Mahalini dan Rizky Fabian. Di foto itu, Rizky dan Mahalini tampak mesra dengan bantuan baju pengantin. Keduanya saling berpandangan mesra seraya memegang buku nikah. Terlihat Mahalini begitu cantik mengenakan kebaya putih serta sikersundak. Sedangkan, Rizky tampak gagah memakai beska putih serta pelangkot. Bersamaan dengan hal itu, sang paranormal mencoba menerawang rumah tangga pengantin baru tersebut. Ia awalnya mengagung, tak enak hati menerawang rumah tangga keduanya di hari bahagia. Oleh karena itu, ia pun menerawang hal lain terkait Mahalini. Selamat menumpuh hidup baru Rizky Fabian dan Mahalini semoga bahagia selalu. Maaf saya gak bisa ngebacain semuanya tentang rumah tangga mereka. Gak enak kalau saya harus baca semuanya di saat mereka lagi bahagia. Yang jelas, saya lihat kedepannya Mahalini akan kembali ke agamanya, tapi walau-walau hanya waktu yang bisa menjawab. Jelasnya. Meski begitu, paranormal itu mendoakan agar rumah tangga Mahalini dan Rizky adem-ayem hingga maut memisahkan. Untuk rumah tangga, lihat aja nanti. Yang penting kita doakan yang terbaik semoga rumah tangganya bahagia sampai kakek nenek tidak ada perceraian, bungkasnya. Mengetahui hal itu netizen langsung ramai berkomentar. Banyak pro dan kontra terkait peramalan sang paranormal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!